Halo cuy assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel UMNO video kali ini UMNO akan mereview ampli biar TPA 3116 tapi ini khusus subwoofer kita unboxing aja dulu ini dulu pernah UMNO review cuma chip domestik ya dan yang ini itu chip TPA yang ini chip TPA di kotak ada tiga kot 360l dan untuk paket pembeliannya dapat knop sama kabel soket input nah ini dia untuk unitnya ini seperti ini Oke kita buka aja ya untuk hedgingnya lihat chipnya Ori apa KW tuh ya seperti itu chip Ori umno dulu pernah review produk ini cuma versi domestik nah ini seperti ini sama persis ya sama persis bentuknya sama persis eh lekti blek lah cuma ini chip domestik Nah kita buka aja tuh ya tuh ya ini chip domestik ini chip TPA Oh yang chip usama aja ini nah kalau chip TPA kan udah pasti ya udah pasti jos kalau ini domestik eh ini gainya terlalu besar dipakai 6in sember dipakai 12in lebih lebih dan UMNO nyoba ini yang versi TPA kayaknya sih enak ya karena ini mode PTL dibikin mono jadi 100 watt jadi kayaknya mantep Oke kita pasang lagi kalau versi TPA itu itu ada chip KW nya apa chip domestiknya kalau TDA mah nggak ada kalau TPA ada chip domestiknya dan sekilas sangat mirip sekali nggak ada bedanya antara chip TPA sama chip domestik kalau nggak lihat chipnya ini bakalan enggak tahu ya mana yang chip TPA mana yang domestik belakangnya juga sama ya blok-blok sama karena ini udah lama aja ini jadi agak kusam ini baru di unboxing ya masih kinyis-kinyis dan ini untuk volume master ini untuk volume frekuensinya menguntuk mengatur bass ya bisa halus bisa cetuk untuk supply dia sama 12-24 volt ini disini ya DC in ini untuk speakernya dari 4-8 atau 10-nya nanti kita coba 6in sama 12in dari sini ada PSW atau ini apa PSW PSW di jumper ini ya exit PSW power on off apa switch saklar dan untuk input dia ada Jack 3,5 untuk input atau soket kabel ini yang tadi pasang dulu ini untuk elko dia 50 volt 2200 mikro farad untuk speaker bisa main 3 Oh ya ada tulisan 3-4 Oh ini power lead ini led ya buat indikator cuman yang nggak dikasih nih cuma tulisan doang tapi nggak dikasih seperti ini saja dan ini harganya berapa ya Rp80.000 yang sama kayak ini ini juga waktu dulu Rp80.000 atau Rp75.000 lah jadi kalau secara fisik itu sama persis ya blok-tik blok cuman kalau dibuka adsingnya itu baru tahu chipnya karena TPA atau domestik dan untuk kualitas IC nya ini sablonanya bagus ya eh sama aja sih ini juga sama oke lah nanti kita tes ya oke di sini ada sabboper LG 100 watt enam setengah in nanti kita coba pakai ini dulu kayak gimana apa apakah cocok atau kurang gede ya ini 100 watt ini juga 100 watt untuk LG enam in 100 watt untuk LG enam setengah in Script input dan langsung menakuinya aja ya yo Terima kasih telah menonton Oke disini kita pakai input sound card ya ini untuk supply pakai BMS 4S dulu Terus kalau nanti enggak kuat ini langsung ke 24 volt Terima kasih telah menonton 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 Itu ya terbaca 23 volt Terima kasih telah menonton 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 supply 23 volt ini cukup mantap cuma speaker nya sepertinya sembur ya tetap sembur kalau di volume jam 12 kita coba untuk 12 ini ya Oke ini udah kita ganti pakai sabo perorka ini ya untuk supply 12 edu untuk supply 23 volt cuma spekernya aja kita ganti 12 in sabo perorka ini kalau sabo perorka itu 125 watt RMS ya kalau nggak salah ya kalau nggak salah maksimal 500 watt tak selamat menikmati oke itu dia tadi coy setelah dites ya untuk 12 in juga kurang coy kurang nampol ya bisa sih bisa cuma kurang nampol ini mungkin terbesar kegedean speaker ya mungkin kalau 8 in ya atau 10 in kayaknya cocok kalau untuk 12 ini sumber jadi ini cocoknya untuk 8 atau 10 kalau ini untuk 12 in masih sumber juga walaupun supply udah dikasih 23 volt 4 ampere ya masih masih belum ngangkat ini kalau enak sih enak ya dentumannya enak di arah jam 12 sumber kalau dentumannya kalau arah jam 11 atau 10 enak eh basnya dapat sekali ini juga bisa di tuning ya antara bass bass halus sama bass jatuh bass kasar ya bass jauh sama bass depth ya enak lumayan rekomen cuma kalau untuk 12 in nggak kuat ya jadi untuk speaker 8 atau 10 lah 6 in juga tadi dites sumber-sumber juga ya seber entah karena ini apa ya terlalu besar gainya atau gimana ya siang chip domestik juga sama agak sember dia malah susah lebih susah dia iya gitulah jadi untuk 10 atau 8 ya kayak gitu aja cuy untuk review ampliviar TPA 3116 versi saboper seperti ini ya Terima kasih yang udah nyimak sampai disini thank you thank you terima kasih ya bangku